Sekolah mulai Sotan pertama. Mulai dari yang pertama. Di sini mulai Sotan pertama, Indonesia tidak ada Sotan pertama, tidak ada RI. Kan Sotan pertama yang berani mengadakan sekolahan. SD, SMA. Dulu gurunya diambil orang Belanda. Kamu harus mengejar anak-anak saya. Jadi dulu Sotan pertama. Tapi dulu masih khusus, Pak. Jadi khusus untuk putra-putra keraton. Putra-putra Sotan. Bukan untuk umum. Umum belum boleh sekolah. Dulu selama Belanda, Indonesia dibikin bodoh, tidak membeli sekolah. Jadi konsepnya kalau di sini, maaf. Keraton Jakarta itu kalau kita tenangkan pusat pornografi. Keraton mana, Pak? Iya, keraton Jogja. Kenapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hopi Dolan, teman-teman. Kita sekarang ada di Keraton Ngayuk, Jokarto, Jogjakarta ya. Ini adalah alun-alun utara Jogjakarta. Di sana itu kedaton atau istana raja ya. Nanti kita masuk ke dalam dan kita lihat apa yang ada di dalam. Ini masih aktif, masih dihuni raja dan masih berjalan seperti dulu. Ini merupakan alun-alun-alun itu tempat berkumpulnya apa namanya, prajurit dan rakyat apabila diadakan satu acara khusus ya. Keraton ini berdiri tahun 1755. Jadi sekitar 286 tahun yang lalu ya. Kurang lebih tiga abad yang lalu. Yang didirikan oleh Amengkubwona pertama. Jadi sudah lama banget itu. Ini perpecahan apa namanya, keraton Mataram ya. Yaitu Kasunanan Solo dan Kasultanan Jogjakarta. Kalau perjanjian Gianti itu kan dipecah menjadi dua. Keraton Solo satu, keraton Jogjak satu. Ini keraton Jogjak, teman-teman, yang masih berdiri hingga saat ini ya. Dan ini masih original dari pertama kali dibangun. Ini keraton atau kerajaan Mataram Islam yang masih berdiri tegak hingga saat ini. Oke, kita masuk ke dalam dan kita lihat apa yang ada di dalam. Nah, ini pintu masuknya, teman-teman, dari arah barat ya. Ini pintu gerbangnya untuk para wisata. Untuk wisatawan masuknya sini. Sebenarnya keraton itu yang sebelah kiri ini, teman-teman, mulainya ya. Yang di depan itu. Itu pintu gerbang. Cuman sekarang itu ditutup. Tidak diperbolehkan untuk umum. Kalau ini sudah bagian agak ke belakangnya ya. Tapi kedatanya di situ. Di dalam ini. Kita beli tiket dulu. Sebelah kanan ini tiket. Kita masuk ke dalam. Beli tiketnya di sini. Harganya Rp15.000 per satu orang ya, teman-teman. Jadi tiketnya berupa gelang kayak gini. Nih, domestik Rp15.000. Kita cari guide dulu. Mohon maaf dengan Pak Sinten. Pak Hadi. Pak Hadi. Pak ini yang posisi depannya kan yang di sana. Cuman kan sekarang nggak boleh masuk ya. Jadi di sini. Boleh masuk. Tetapi di sini memang di sana itu tempat untuk bertahtanya Sultan Pertama sampai 10. Dan Yogyakarta sendiri. Kota kecil. 60 km persegi. Di sini area keraton 14 hektare. 1 km persegi. Tapi di luar itu dulu dibangun Sultan Pertama. 1 km persegi. Tingginya 7 meter. Lebahnya 3 meter. Dari lalu-lalu antara ke selatan. 1 kilo. Dibagi 7 bagian dan 7 pintu gerbang. Ini pintu kedua. Pintu pertama. Bagian pertama dari dulu sampai sekarang. Khusus pertahtanya Sultan Pertama sampai 10. Dulu bagian kedua ini dulu untuk pengadilan negeri. Mulai Sultan kedua sampai ke 6. Yang depan ini Pak? Ini. Kalau depan untuk pertatangan Sultan Pertama sampai 10. Karena di sini dibagi 7 bagian. Ini yang kedua ya Pak? Ini yang kedua. Pertama, kedua, tiga. Sampai ketujuh sana. Jadi karyal keraton itu maaf. Kerajaan seluruh Indonesia ada 55 kerajaan. Tapi yang terkenal hanya Jogja. Karena saya kalau ada festival keraton seluruh Indonesia. Misi dari keraton itu saya dipercaya keluarga Sultan Seminan. Saya pertama kali dikuti keraton negara saat 25 hari. Keraton kuning, kalbar. Dasar di Sulawesi itu tiga kali. Keraton Goa, Luwu, Buton, Sulawesi Tenggara. Kemudian di sini di Sriwijaya, Dali Sergang, Istana Maimun. Bali, Lombok sampai yang terakhir itu NTP atau di sini Sultan Bima. Oh, Bima. Kita sambil jalan ya. Ini pintu ketiga. Ini ketiga. Ketiganya. Bagian ketiga itu dulu beberapa fungsi. Pertama kali untuk sekolahan SMA, SMPSD. Dan untuk ruang tunggu sekarang untuk gamelan. Oh iya. Nah gamelan itu dari sana kanan kiri itu lain fungsinya. Kalau itu dulu tempat untuk musik mengembangkan akhba Islam di Kerajaan Demak. Dimainkan satu tahun sekali. Kalau di sana, setiap hari, maaf. Hari Jumat ini tidak ada pertunjukan. Karena apa? Karena hanya khusus setiap hari Jumat pembacaan buku. Sultan pertama melawan Belanda. Oh itu ada kitabnya Pak? Ada tuh kitab besar tuh. Dari HB1 ini? Dari HB1. Jadi di situ memang tiap hari Jumat setelah dibukanya Pak Rusyata Dunia. Oktober 1968. Dari Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Sampai, Australia. Kan di sini Jogjakarta. Tahunnya Dunia cuma Jogja. Oh iya. Karena Jogja itu. Kitabipun agam bahasa apa Pak? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh iya. Karena dulu kan di sini kantor-kantor kan tulisannya bahasa Jawa. Oh iya. Karena ini. Ruang pertunjukan sih? Ya di sini tiap. Mulai dibuka Persatah Dunia Oktober 1968. Di sini tiap hari. Kemarin layang kulit, layang golek, klasik. Dan ini hari untuk pembacaan buku sejarah. Waktu Sultan pertama melawan Belanda. Oh iya. Sampai esok untuk Framien Ramayana atau Mahabharata. Iya. Sabtu Minggu. Ini kisahnya? Ini HB1 saja? Ya di sini memang 1 sampai Sotan 9. Sampai 9? Iya. Berarti 1, 2 sampai Pangeran Diponogoro sampai HB9. Iya Pangeran Diponogoro putra Sotan ketiga. Ketiga. Jadi di dunia ini yang diketahui Indonesia itu memang ada dua pahlawan. Siapa Pak? Diponogoro, Gajah Mada. Gajah Mada. Yang masyur ya? Yang termasyur di dunia. Iya. Sampai. Banyak itu turis-turis itu tanya kalau Gajah Mada itu dari mana? Itu dari Lamongan. Dalam Timur. Kalau Diponogoro putra Sotan ketiga dari sini. Iya. Sampai kalau dulu kan jaman Pak Karno itu kan semua pergerakan gambarnya Pangeran Diponogoro. Iya memang Pangeran Diponogoro dan Gajah Mada memang luar biasa. Berarti Yugo-yugonya komplit Pak kalau selain dari Jumat? Iya. Ya jadi di sini selain dari Pangeran Diponogoro cuma pembacaan buku. Itu 15 menit itu nanti kalau sudah upload di sebelah sana. Kalau itu tulisannya Aksar Jawa? Jawa. Jawa semua. Jadi Jawa semua ya? Tidak latin ya? Memang ya ada yang latin tapi di kebanyakan bosok Jowo. Oh. Di perpustakaan sana itu kebanyakan bosok Jowo. Tulisannya Jowo. Perpustakannya sebelah mana Pak? Wih sebelah sudut 450 meter dari sini. Kan di sini keraton kan dibagi tujuh bagian. Dari Laut Lautara Keselatan pertama bertahunnya sultan kedua pengadilan negeri untuk SMA komplek keraton sampai bahkan ketujuh. Kan di sini keraton Jakarta kan negara sendiri. Jadi di sini ulang tahun Yogyakarta sudah 267 tahun. Berdirinya keraton itu Oktober 1756 oleh sultan pertama. Jadi Yogyakarta itu maaf Indonesia tanpa Jogja nggak ada RBI. Karena di Indonesia orang Indonesia yang pertama kali berani melawan landa sultan pertama. Sehingga pertama menggantikan sekolah SD, SMP, SMA Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Dulu di sini Pak? Dulu Gajah Mada di pegelaran di sini. Di depan ya? Di pegelaran. Di pegelaran dan si tinggil. Jadi memang Yogyakarta itu nggak ada bandingnya. Mengapa? Karena dijukur juga esmewa. Karena nggak ada tandingnya. Yogyakarta satu. Pusat sejarah dan kebudayaan. Kota pendidikan. Mulai sultan pertama SD, SMP, SMU, Universitas Gajah Mada. Dan Yogyakarta sendiri dulu sampai sekarang masih terkenal karena Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia. RI 4 Januari 46 sampai 50. Kemudian setidak lagi tahun 50-1950 ya. Lepung Kanahata, ibu kota pindah ke Jakarta. Karena Yogyakarta itu posisinya hanya kecil, Jakarta luas. Pak ini sedari dulu patungnya ada di sini apa ini Pak? Ini 1931. 31 baru ada nggak ya? Jadi simbol Buddha, Hindu, Konfucu, Kristen, Katolik, semua. Jadi Yogyakarta itu yang merangkum dari semua agama. Dan Yogyakarta itu di sini kota satu-satunya kota dari ratusan kota di Indonesia hanya Yogyakarta. Yogyakarta itu nama singkat yang kompleknya Ayu Jakarta atau Ayu Jakarta atau Yogyakarta itu berdirinya Oktober 1756. Jadi komplek bagian keempat itu masih ada 55 kantor. Karena Yogyakarta, pusat pemerintahan Yogyakarta, ya di sini ini komplek dari 1756. Ini kantor pribadi, rumah pribadi. Jadi rumah pribadi ya dari pertama, dua, tiga, empat, lima, sampai sultan sembilan. Pak ini bangunannya udah melalami renovasi belum? Belum. Jadi bangunan ini dibangun sultan pertama 1756. Di dalam satu kilometer persegi, di sini bangunan sultan pertama. Pertama itu lahir 4 Agustus 1717. Ayah anda Mangkuratjawi, ibunya Mas Ayu Tejawati. Di sini yang sakti itu putrinya, istrinya. Yang H.B. H.B. pertama Mas Ayu Tejawati. Jadi di sini memang Jogja kadang, pusat simbolis dan filosofi. Di sini filosofinya, keraton itu posnya di tengah-tengah antara puncak Gunung Merapi dan Pantai Parang Trides. 30 kilo, 30 kilo. Jadi pintu gerbang itu satu garis lurus dengan puncak Gunung Merapi. Jadi kalau naik elikopter, Gunung Merapi, Munung Jogja kembali, hingga Jalan Maliboro, pintu. Tiap-tiap di depan pintu mesti ada militer penjaga. Ini dulu waktu sultan pertama ada 10 ribu tentara pribadi. Sampai sekarang 6 ribu tentara pribadi. Jadi memang kerajaan itu mempunyai tentara pribadi. Lain tentara RI. Ini simbol penjaganya. Abdi dalamnya. Abdi melayani dalam sultan, melayani sultan. Mulai sultan pertama sampai sekarang ada abdi dalam. Kalau ini simbol apa, Pak? Itu simbol keraton Jogja. Itu kan yang asli mahkota raja. Itu dari berlian, mas berlian. Kekuasaan. Jadi kanan-kiri itu menunjukkan sultan pertama 2, 3, 4, 5, sampai ke 8. Biasanya simbolnya ini diletakkan di mana, Pak? Bendera? Jadi di sini memang simbol keraton Jakarta itu di mana-mana ada simbol keraton Jogja. Pakaian pertama ada simbol keraton Jogja. Simbol makanya dari pertama sampai ke 8, 9, sekarang 10. Nah komplek keraton ini bagian utama. Ini bagian utamanya, ya? Bagian utama pusatnya. Di tengah-tengah antara Alonan Untar dan Selatan, antara Lingga dan Yoni, antara Puncak Gunung Rapi dan Pantai. Jadi di sini komplek ini masih ada 5 hektare, masih ada 55 kantor. Pusat pemerintahan Jogja dari 1756 ya di sini ini. Kalau ini bagian dibuat untuk apa saja, Pak? Nah karena lain bangunan dan fungsinya. Karena di sini negara sendiri, kalau ada tamu negara untuk melakukan laku kebangsaan yang negaranya masing-masing. Jadi tiap tamu negara punya laku kebangsaan. Jadi itu kantor. Jadi kantor ini komplek ada 55 kantor. Tapi maaf, baru direnovasi. Dari Alonan Untar dan Kesehatan itu semua sudah direnovasi. Sepuluh bangunan, kita tidak bisa melihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai kesatrian. Baru direnovasi. Kunjung ke keraton-keraton se-Indonesia, yang paling indah, bagus, luas, dan terkenal. Itu di dalam tuh. Oh, nge-nge. Pakaian-pakaian seragam. Kalau ini? Rumah pribadi. Rumah pribadi Sultan? Iya, dari pertama dua sampai sembilan. Ini kantor pribadi. Dua sampai sembilan. Kalau yang sekarang, Pak? Sekarang 10, 150 di belakang. Oh, yang di belakang sebelah kiri itu? Karena angka 1, 79 itu filosofinya. Angka 1 itu sembuh Tuhan yang maca pencipta bumi langit dan isinya. Manusia tumbuh tubuhan binatang, roh halus menikah ciptaan Tuhan, dan semua ciptaan Tuhan harus kawin. Menurunkan generasi. Dan kemudian keraton Jakarta ini memang ulang-ulangnya berdirinya waktu 1756, itu Sultan pertama bertahta sampai melawan Belanda 73 tahun, sampai Sultan pertama meninggal April 1792. Kalau ini bagian untuk apa, Pak? Fungsi dari keraton itu utama ini. Itu fungsi untuk menerima tamung gara dunia. Mulai Kennedy, George Bush, Clinton, Obama, Elisabeth, Lidy, Diana, Halmuth, semua pemimpin dunia sudah masuk di keraton. Oh, untuk menerima tamunya di sini? Ya, untuk resepsi, tamu kehormatan, tamu kehormatan, tamu important person. Jadi di sini pusatnya, tapi kalau ada tamung gara tutup umum. Jadi di sana kesatiran putra-putra sultan yang sudah akil balik, di sana putra-putra sultan yang sudah akil balik, dipisah. Yang putra sebelah sana kesatrian? Kanan, kesatrian, keputren. Keputren sebelah? Belakang sana. Belakang sini? Sampai nanti putra-putra perkawinan. Kalau sudah perkawinan, dua hari, tiga hari meninggalkan komplek ini. Terus rumahnya di mana, Pak? Itu dari rumah, maaf, karton Jakarta kan satu kilometer persegi. Oh, tetap di kota keraton ini? Di dalam benteng satu kilometer persegi. Kan komplek ini hanya lima hektare semuanya. Cuma tidak di dalam istana ini gitu? Ya, tidak dalam. Komplek ini dikosongkan karena masih ada 55 kantor. Jadi pusat pemimpinan Jogja di sini ini 500 meter. Kalau ini dulunya untuk apa, Pak? Ini bangsa kecil-kecil ini? Ya, kecil-kecil itu kalau ada tamung gara tutup umum. Ya. Dialognya setelah melakukan akupan pancahan, dialog, diskusi, satu jam diskusi untuk hiburan ramayana atau mahabarata untuk musik, untuk menanti para penari. Oh, gitu. Kecil-kecil itu sebelum disokan disitu. Seperti ruang tunggunya disini? Ruang tunggu para penari. Oh, gitu. Pak, kita jalan? Ya. Kemana lagi ini? Jadi komplek keraton inilah masih ada 55 kantor. Dulu bang, sekarang masih bang, party house, musik, SD sekali. SD pertama kali, SD SMP, SMA, Universitas Kejamada. Itu mulai HB ke-9 itu, Pak, yang difungsikan untuk sekolah itu? Untuk sekolah mulai sultan pertama. Mulai dari yang pertama. Di sini mulai sultan pertama Indonesia, tidak ada sultan pertama, tidak ada RI. Kan sultan pertama yang berani mengadakan sekolahan, SD, SMA. Dulu gurunya diambil orang Belanda. Kamu harus mengejar anak-anak saya. Jadi dulu sultan pertama. Tapi dulu itu masih khusus, Pak. Jadi khusus untuk putra-putra keraton. Putra-putri sultan. Bukan untuk umum. Umum belum beli sekolah. Dulu selama Belanda, Indonesia dibikin bodoh, gak beli sekolah. Tapi sultan yang berani mengadakan sekolahan. SD, SMP, Universitas Kejamadaan. Jogja kan terkenal sekali dari segala-gala kota di Indonesia, Jogja. Kalau ini abdi dalem, ya? Abdi dalem, abdi melayani dalam sultan. Dulu sampai sekarang, abdi dalem keperacahan. Jadi abdi dalem itu semuanya 6 ribu. 6 ribu, ya? Kalau dari HB pertama, itu Raja itu setiap harinya, itu ngantornya di mana, Pak? Kalau sultan pertama mengantor itu jarang. Karena bersama 15 ribu tentara, mereka perang melawan Belanda jarang. Wah, dulu putra kedua atau putra pertama, sultan ke-pertama itu kalahnya di kaki Gunung Sundoro. Apanya, Pak? Lahinya sultan kedua itu lahinya di kaki Gunung Sundoro. Kayak gerilya itu, ya? Ya, memang masih gerilya. Pindah-pindah. Tapi keratanya di sini, Pak? Putra itu tinggal, jarang di sini. Terus yang di sini siapa, Pak? Yang di sini, ya ada abdi dalem, ada yang menjaga. Oh, gitu. Lalu di sini sultan pertama. Jadi, istilahnya Raja nggak di tempat ini? Nggak, gitu. Terus bergerilya melawan Belanda. Oh, iya, iya. Makanya dari pertama itu, ya pindah-pindah di Wonosobo, kemudian di Gunung Lawi, kemudian di Gunung Sundoro, kemudian di Watas, kemudian di Purworejo. Jadi tidak menetap di keratuan itu? Tidak menetap. Oh, iya, iya. Jadi makanya dulu sultan pertama anak-anaknya yang lahir di luar itu banyak. Oh, gitu. Saya kira semua menetap di keratuan ini. Enggak, tidak hanya menetap, di sini harus melawan Belanda. Oh, iya. Sultan itu harus melawan Belanda. Yang Yogyakarta, yang di sini ini. Kalau konsepnya, Pak, keraton itu dari Mataram pertama itu hampir sama, ya? Nah, Mataram adalah dua. Mataram kuno dan Mataram baru. Iya. Mataram kuno agamanya Hindu-Buddha, Mataram baru agamanya Islam. Maksud saya yang dari itu, Pak, dari Panemban Sonopati, Al-Sultan Agung. Ya, Panemban Sonopati, Al-Sultan Agung. Terus ke turunan Sultan Agung, itu terus sultan pertama. Itu apa namanya konsep istananya sama ya, Pak? Ada Alun-Nalun, ada Keraton, sama ya? Nah, di sini sebetulnya, yang disebut komplek itu, Keraton itu mesti ada Alun-Nalun Utara, ada Keratonnya. Konsepnya sama seperti itu? Sama. Kalau tidak, ya itu boleh dikatakan, ya Keraton kecil. Oh, iya. Kalau sebetulnya yang komplek, ya mesti ada itu. Ini museum yang baru? Jadi baru, itu empat belan yang lalu. Jadi konsepnya, kalau di sini, maaf, Keraton Jakarta itu kalau kita terangkan pusat pornografi. Keraton mana, Pak? Iya, Keraton Jogja. Kenapa, Pak? Nah, di sini kan pusat, Ma. Di sini sultan pertama kan orang solong, seorang filosof, seorang asitektur, seorang sejarawan, budayawan. Jadi sultan pertama itu bukan orang sembaharang. Makanya sultan keraton ini posisinya di tengah-tengah, di sana merangkan gunung merapi itu sifat laki atau simbol laki, pantai selatan simbol perempuan. Kan di sini kan keraton Jogja itu kan posisinya maaf. Dulu sultan pertama dibangun. Dua kilometer, dua kilometer, dulu sek lelaki lingga itu, dulu dibangun sultan pertama 25 meter tinggi, itu simbol lelaki. Di sana itu seorang lelaki yang tidur tentang, di sana seorang perempuan yang tidur tentang, itu filosofi. Jadi di sana itu seorang perempuan yang tidur tentang, kepalanya di Alun Selatan, kakinya di Pantai Selatan, sek perempuannya di Yoni. Dari sini dua kilo, dua kilo. Kan keraton Jakarta seksual antara laki dan perempuan. Setelah menjadi satu, janin, seorang gadis pertama kali hamil, satu bulan, dua bulan, sembilan bulan, dua minggu, lahirlah seorang bayi. The baby was born di belakang itu. Makanya dalam bosok jauh, sangkan paraning dumadi, itu harus tahu itu. Kalau gadis tidak tahu sangkan paraning dumadi, dumadi ini bayi itu kapan? Ya waktu seksual antara laki dan perempuan. Menjadi satu. Makanya di sana itu dua kilo, dua kilometer itu seks perempuan, seks lelaki. Jadi di sana itu hamil pertama kali, satu bulan, sembilan bulan, dua minggu, lahirnya di magangan di situ. Lahirnya seorang bayi. Jadi lahirnya di sini, magangan di dalam keraton, dibesarkan sampai kecil. Kedua, saat manusia lahir, bos born. Ketiga, masa remaja, remaja putri, remaja perempuan. Remaja lelaki, remaja perempuan. Dan sudah remaja, itu adalah perkawinan. Setelah perkawinan, wedding harus cegera punya anak. Nah sebenarnya sudah kawin, nah kematian. Kematian itu makam raja di Imogiri dari sini, 17 kilo. Dari pertama dua. Inilah sultan ke-7 bersama sultan ke-8. Dan mentara pribadi. Yang tujuh, yang tengah ya Pak? Ini, yang pertama. Yang tujuh, yang kiri? Putih. Jadi 1877 bertata, 1921 meninggal. Yang tengah? Yang tengah itu habis ke-8, putra al-waki, sultan ke-7, habis ke-8. 1880 lahir. Kalau ini baju untuk siapa Pak? Oh, di sini jenis salah sebagian saja, yang dulu didunakan keluarga sultan 10. Kemudian di sini juga adanya, adanya sepertinya pelitik ya. Tapi di sini, batik-batik ini semua batik tulis loh. Jadi itu batik tulis itu warganya minimum itu Rp. 900.000. Itu kan kainnya, satu kain itu Rp. 200.000. Jadi khusus ya Pak? Misalkan ada upacara khusus, batiknya ini, pakaiannya ini gitu ya? Iya, khusus. Jadi di sini memang pesaji. Ini yang tidak komplek, yang komplek ini. Itu ada jenang merah, kalau putih. Itu enak Mas. Ini dimakan enak. Itu nanti diganti ya. Ini untuk, kalau di sini kan acara siraman ya Pak? Ya termasuk siraman, kelahiran, bobot atau hamil, dan lahir. Itu kan kalau di keraton, di Jogja kan mesti diadakan among-among. Ini simbol-simbol semua ya Pak? Iya, simbol. Kan merah-putih kan daripada lelaki dan perempuan. Itu ada tumpung putih, tumpung hijau, tumpung ngabang, tumpungnya itu kan simbol. Putih, kesucian, hijau, harapan, kuning, cinta, kasih, merah, keberanian. Jadi semuanya mengandung simbol. Itu ada dupo atau bukan dupo, ada sentir, ada lampu. Itu simbol penerang. Jadi Tuhan harus memberi penerangan kepada Tuhan. Kalau kepala apa? Kepala itu sesaji yang komplek. Ini sesaji yang komplek. Supaya untuk kedamaian tidak ada halangan suatu apa. Itu memperkawinan kebaya dan batik. Ini mitodaren itu sebelum resepsi. Nah ini yang penting Mas. Dulu sultan pertama bukan mendirikan keraton dulu. Tapi sumur yang dibangun sultan pertama. Dulu sumur itu ada sembilan. Ini yang terakhir. Mengapa sembilan? Ini lebih berapa Pak? Satu. Ada lebih sultan pertama. Kan sultan pertama itu mendirikan filosofi dan simbolis. Kalau kita terangkan komplek tiga jam Mas. Jadi air lebih penting dari bangunan. Membangun masih perlu air. Ini batik. Kemudian dari The Star. Selayari di sultan ke-8 bersama estri. Sultan ke-8 bersama estri. Ke-8 itu meninggal Oktober 39. Masih muda ya? Ya di sini yang paling tua itu. Berapa tujuh? Lapan itu sultan ke-7. Ini pakaian yang komplet sebelum resepsi. Kalau sudah resepsi malah buka pakaian seperti itu. Itu kalau resepsi. Ini pas pernikahan. Dulu saya waktu resepsi juga buka baju. Nah ini tentara pribadi ada sepuluh peleton. Sepuluh pimpinan komandan. Ini ada dua cuma. Nyutro dan Bugis. Nyutro, Bugis yang hitam, Bugis Pak. Itu semuanya kan yang komplet kan. Perajurit Patangpuluh, Wirobojo, Wirotomo, Prawirotomo, Pendansai, Langan, Astran, jenis, 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 jenis. Saya kalau baca sejarah itu Pak, jadi prajurit ini dinonaktifkan secara faktual itu setelah perang Diponegoro itu benar Pak? Ya memang pangeran Diponegoro memang disini satu-satunya dari Jogjakarta itu hanya pangeran Diponegoro. Dia tidak mau dicanangkan menjadi raja. Enggak mau. Saya jangan dicanangkan dari presiden saya harus melawan Belanda. Saya tidak akan tinggal di keraton arah mau melawan Belanda di luar dengan memimpin rakyatnya untuk melawan Belanda. Jadi disini memang cumanya ada 9 petun. Ini Putri Sultan ke-10 pada waktu pamitan bersama, hidup bersama lelakinya. Ini yang nomor berapa Pak? Putri ke-5. 5? Oh yang terakhir. Yang terakhir. Terakhir ya. Cengreni. Jadi Putri Sultan Hamangkubono ke-10 itu hanya ada satu istri, lima perangkat. Iya, putrinya lima ya. Tapi disini Sultan ke-9 4S itu cuma renovasi atau cuma yang sudah rusak di bangun lagi di perbaiki. Oh iya iya iya. Buku, beberapa buku dari Belanda itu memang ada yang ditarik kembali ke sini atau? Memang ya Mas ya waktu Yogyakarta Krapon sebetulnya itu dulu sudah dirampok oleh Inggris dan Belanda. Ya tentang barang-barang, tentang untuk souvenir, untuk barang-barang ya ada pakaian ada. Memang dulu waktu macam-macam. Kan dulu kan Inggris itu 18 atau 12 sampai 45. Belanda itu selama 370 tahun di Indonesia. Kan disini bahwa disini Jogjakarta Krapon itu yang terkaya seluruh Krapon Indonesia, Jogja. Makanya Jogjakarta itu diburu oleh seluruh dunia. Seperti apa tokoh Jogjakarta terkenal. Ya memang Indonesia itu, Indonesia tanpa Jogja ini nggak ada RI. Iya betul. Ini pohon apa tuh Pak? Sawo kecek jumlahnya 64, pohon beringin 64, pilar 64, ya gaya 64. Memang disini filosofi semua. Kan ini ditanam di depan keraton, sawo kecek serba bagus 64 ditanam. Kemudian disini pohon utara, lonan utara kesehatan itu 64 pohon beringin dulu. Kemudian rumah pribadi sultan harus dengan ditanam pohon kantil. Kantil itu dekat kembang Tuhan, kembang kantil. Putih, suci. Jadi itulah bahwa disini tempat tinggal raja. Pak kalau ini, sebelah ini apa ya? Kalau itu kesatrian. Jadi kesatrian itu tempat putra sultan, putra sultan dikeputren. Tapi dulu untuk alarm, untuk Belanda menyerang keraton, untuk memanggil tentara pribadi untuk siap perang melawan Belanda. Ini berarti dalamnya rumah saja ya tempat tinggal gitu? Ya tempat tinggal kesatrian. Bangsal kesatrian, karena bangsal keputren. Ini kita kanan Pak? Ya kanan. Sebetulnya di situ itu musim ke-10, tapi musim ke-10 itu kan baru 4 bulan yang lalu. Eh 3 bulan yang lalu, ini baru. Tapi ada yang menunjukkan sultan perta sultan ke-90 itu lahir. Itu ke-46. Dia kecil, dewasa. Terus sultan ke-9 perta sultan. Kemudian sultan ke-9 meninggal. Ketika waktu berlaku, ya kita terus langsung aja ke museum dari Eropa dan Jepang. Ini kantor nih. Walpun kecil ini kantor. Karena kantor udah 55. Kalau yang dinamakan Sitinggil itu yang mana Pak? Sitinggil Lor kalau Sitinggil Kidul. Sitinggil itu Siti itu tanah tinggi. Di sana ada laki dan perempuan. Di sana Sitinggil Lor, Utara Sitinggil Selatan. Jalannya satu kilo. Makanya dibagi tujuh bagian dan tujuh pintu gerbang. Kalau ini bukan Sitinggil Pak? Bukan. Ini keratonnya komplek. Pusat. Jadi kan lain bagianan, lain fungsinya. Jadi di sini itu fungsinya hanya pusat pemimpinan Yogyakarta. Di komplek ini ada lima hektar. Ada 55 kantor. Itu bagian ke-5, bagian ke-6, bagian ke-7. Keuangan keraton. Yang ini Pak? Ini putih ini. Dari dulu sampai sekarang. Di sini bangunan tidak ada bangunan baru. Bangunan pertama. Ini nih. Tutur wakmakan minum. Yang konsep selain HB pertama, dengan siapa Pak? Portugis? Kedua. Maaf kalau orang Indonesia. Pertama kali dari India. India? Hindu. Hindu, Buddha, Islam, Jawa. Dalam 15 abad yang lalu. Pendirinya Wali Songo. Kemudian Kristen Katolik dikembangkan Belanda. Terakhir Islam modern dari Iran, Irak dan Saudi Arabia. Itu 1912. Jadi ini adalah dari dulu sampai sekarang tetap minuman teh atau tea house. Jadi tiap jam 11 ada pengambilan minuman teh untuk keluarga Sultan 10. Teh, kopi. Tiap hari itu Pak? Tiap hari. Jadi di sini kan tea house. Jadi dari dulu sampai sekarang untuk membuat minuman teh. Kalau yang sebelah sana apa itu Pak? Itu kantor saya. Wido Budoyo. Kantor sejarah dan kebudayaan. Tapi baru di bubra. Masanya lewatnya sini juga? Iya lewat sini. Kan komplek itu ada lima hektar. 500 meter, 500 meter di komplek. Ini di tengah-tengah posisinya. Oh iya. Nah di sini lah semua dari Eropa. Dari Jerman, Belanda, Inggris. Buat minumnya ya? Ya cangkir warna-warna itu kan dari Eropa. Itu dari Jepang 42, 45. Itu foto Sultan ke-6, 78. Sotan ke-6 itu 18, 77 tiada. Ketujuh itu 19, 21. Kedelapan itu 19, 39. Dari Jerman dan Belanda. Nah kalau Sultan makan bersama-sama tamu negara seperti ini posisinya. Oh yang di sini nih? Yang terakhir dari Jerman 1 tahun yang lalu. Dan dari Kaisar Jepang 6 bulan yang lalu. Oh ini posisi untuk jamuan ya? Iya perjamuan dari Sultan makan bersama dengan tamu negara. Gaya Eropa ya Pak? Jadi di sini memang dulu sampai sekarang. Tapi kalau Sultan makan bersama di gedung kuning sana. Ini contoh saja. Jadi sampai sekarang di Jakarta masih bisa sepatu. Jadi SP, SP, SMA, SMA. Sampai ini tersebut. Yang penting dibuka barisata dunia harus berkenal rata. Dulu sampai sekarang. Berarti kalau Prajurut itu tinggalnya di komplek Kraton ini ya Pak? Di luar. Di luar ya. Jadi di sini kan. Ya Prajurut di sini kan. Biasanya kok ada dari Besar Islam. Masih ada prososi arah-araan petara budak. Iya. Kali itu abu tali Petarjan. Yang sudah pensiun. Tungguh Indonesia. Terus dikatakan petang-petang. Terima kasih. 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 Terima kasih.